Jadi memang ini kejahatan ini tidak bisa diselesaikan di MK, kejahatnya harus di DPR tadinya gitu loh. Bahkan Pak Prabowo udah diancam kalau dia nggak tunduk, dia di penjara. Tahun 2019 itu, ya bisa melihat bagaimana Suhartoyo tadi, ketua MK yang tadinya dia di waktu urusan Gibran itu, dia berbeda, sekarang kan dia malah berbelok kan, artinya itu kan melihat bahwa ada tekanan. Politik menghalalkan segala cara ini kan cuma di era Jokowi. Kita membuat demokrasi, zaman kita reformasi, sekarang dirusak lagi sama Jokowi. Prabowo ini memang dia itu punya kepantasan jadi presiden yang harus kita akuin. Dia itu Raja Wali, bukan naga. Prabowo ini ya harus diakuin sebagai presiden, tapi kan dalam tulisan saya nggak ngakuin Gibran, karena Gibran di dalam logik saya kan tetap sebagai bagian dari sacan moral. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan arah sumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abram Samad. Mina Aydin Walfaizin. Mohon maaf layar batin. Bung Sahganda Naenggolan. Pengamat sosial sekaligus Jubir Paslon 01. Mantan. Mantan ya? Kan udah bubar. Oh udah bubar, mantan. Bung Sahganda, kita sebenarnya berduka ya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga mungkin sedia mendalam. Tapi kan kita harus move on nih. Kata Bung Sahganda, orang harus move on. Karena kehidupan masih terus berlangsung. Kehidupan bukan berakhir dengan berakhirnya putusan MK. Kira-kira seperti itu ya, Bung Sahganda. Kira-kira apa yang Bung Sahganda mau gambarkan dari peristiwa putusan itu? Kan kita lihat begini. Ada hakim model Suhartoyo yang tiba-tiba berbalik. 180 derajat. Apa yang kira-kira Bung Sahganda mau jelaskan terhadap peristiwa ini? Ya, pertama apapun yang terjadi. Diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari semua pemilu yang pernah ada. Tidak pernah memenangkan calon yang kalah. Tidak pernah menerima gugatan. Tidak pernah menerima gugatan. Ini kan sudah sejarahnya. Makanya saya waktu 1 Maret lalu, saya itu menggerakkan, ikut menggerakkan orang untuk berdemonstrasi di DPR RI. Depan DPR. Berorasi ya? Berorasi saya di situ, yang lain pada kabur. Supaya tahu ya, yang lain pada kabur. Ini sejarah ya? Ada saya, ada si Cedidu, ada Reply Harun. Ya, Reply. Nah, tokoh-tokohnya yang dicantumkan di situ ya. Padahal nggak berani kan. Nah, kenapa saya berani mengorbankan diri dengan risiko ke sana? Karena saya itu memang yakin, kalau DPR melakukan hak angket, maka dia punya waktu yang cukup untuk menginvestigasi, membongkar kejahatan pemilu, kecurangan pemilu. Ya, itu adalah satu, penempatan kepala-kepala daerah, yang kedua, politisasi bansos, yang ketiga, keterlibatan banyak aparatur negara di sini. Ini sudah diungkap juga oleh sekjen pemenang pemilu berkali-kali, yang namanya Hasto, bahwa memang terjadi kecurangan pemilu. Oke? Tapi kan kemudian partai-partai politik. Melempong. Nah, gini lho. Siapa sih pemilu ini? Ada stakeholder, ada shareholder. Oke. Shareholdernya itu adalah partai politik dan paslon. Untuk Pilpres, paslon. Oke. Ya kan, untuk pilek, caleg kan. Kita ini siapa? Saya ini adalah, kalau dalam konteks elektoral, adalah pendukung. Stakeholder. 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 Oke. Nah, mereka shareholder. Nah, shareholder ini kemudian tidak mau melakukan hak angket itu. Gitu lho. Tidak mau. Surya Paloh tidak mau. Nasdem, ya. Mohaimin tidak mau. PKS tidak mau. Megawati tidak mau. Bukannya PDIP belum mau, bukan tidak? Iya, faktanya. Oh, faktanya. Kan kita main fakta aja. Kan gitu. Artinya fakta sampai sekarang ini tidak mau. Maka kemudian mereka mau paslon-paslon itu. Maju. Partainya diem, paslonnya maju ke makamah konstitusi. Iya kan? Dan kemudian makamah konstitusi sudah memutuskan, Pak. Yang kita bilang dari tahun ke tahun, dari terus-menerus pemilu, ya begitu. Gak pernah memenangkan. Gak pernah memenang, tidak pernah serius. Nah, kalau penjelasan daripada Saldi Isra di situ, yang saya dengar adalah, kami ini bukan tong sampah. Jangan sampah pemilu dibawa semua ke MK. Mungkin menurut saya rasional juga. Memang apa? Persoalan TSM itu memang tidak mungkin 14 hari digali oleh... Hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi. Iya kan? Jadi memang ini kejahatan ini tidak bisa disesaikan di MK. Kejahatannya harus di DPR tadinya. Ini dulu, Pak. Persoalan ini. Jadi, apapun yang terjadi, sudah terjadi. Maka politik yang terjadi secara de facto, dan de jura itu, ya sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Oke. Yang kedua, Paslon yang melakukan gugatan, sudah mengakui dan mengumumkan. Ya, ini beda dari 2014. Prabowo nggak mau terima. Ya, sampai detik terakhir. Sampai detik terakhir. Sampai dia berantem dengan hatar rajasa. Betul. Saya ingat, karena saya Direktur Relawan dulu di situ. Bahkan waktu Sandi juga, dia sampai terakhir juga tidak mengakui. Lama itu. Bahkan dia menggerakkan orang-orang demonstrasi. Ya, betul. Di antaranya menggerakkan saya, Jumhur, dan lain-lain. Ketuanya Jumhur, ya. Dan itu, di rumahnya Bu Titi. Tahun 2019, tuh. Pusat pergerakan melawan Jokowi itu. Oke. Nah, sampai hampir berdarah-darah semua, ya kan. Baru Pak Prabowo takut. Karena banyak yang dipenjara. Egi Sujana dipenjara. Liu Sukaris mau dipenjara. Amin Rais dipanggil mau dipenjara. Bahkan Pak Prabowo, udah diancam kalau dia nggak tunduk, dia dipenjara. Tahun 2019 itu. Oke. Maka kemudian Pak Prabowo quote-unquote menyerah. Menyerah masuk ke dalam sistem kekuasaan mereka. Nah, maksudnya ini kan Anis langsung, Pak. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, maksudnya Anis dan Ganjar. Nah, sebagai shareholder mereka sudah menyatakan selamat bekerja Pak Prabowo, Gibran, ya kan. Maka kita sebagai stakeholder, saya... Harus menerima juga. Menerima dong. Itu yang disebut konteks pemilu elektoral. Iya. Yang pertanyaan Pak Abraham tadi, soal substansi politik non-elektoral, politik perjuangan, perlawanan, penghinan terhadap demokrasi, dan lain-lain. Ya, kita teruskan. Kita nggak ada masalah. Karena kan kita tidak ada pemilu juga, kita tetap pejuang. Iya. Kan gitu. Ya kan Pak Abraham dari mulai zaman mahasiswa, pejuang. Saya pejuang. Jadi kita nggak ada urusan dengan pemilunya, elektoralnya, elektoral selesai, perjuangan jalan terus gitu loh Pak. Kita nggak ada urusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bung Saganda, kira-kira kalau menurut Bung Saganda yang mengamati, walaupun saya tahu Bung Saganda ini kan bukan orang hukum. Jadi sebenarnya tidak terlalu pantas saya bertanya, tapi ini gambaran umum saja. Kalau Bung Saganda melihat, kira-kira apa yang menyebabkan Hakim MK itu tetap memenangkan Prabowo dan menolak gugatan paslon 01 dan 03. Ya kan ini kan orang melihat ada pertarungan real Pak, power to power. Di mana kekuasaan yang established sekarang ini tidak mau keputusan mereka ini gagal kan. Keputusan mereka memenangkan 02, Prabowo dan Gibran tentunya di situ. Nah mereka pasti operasi politik dong. Bisa melihat bagaimana Suhartoyo tadi, Ketua MK yang tadinya dia di waktu urusan Gibran itu, dia berbeda sekarang malah. Perkara 90 ya. 90 kan dia malah sekarang berbelok. Berbelok kan artinya itu kan melihat bahwa ada tekanan atau pengaruh atau bujurayu dan lain-lain di dalam perbedaan ini. Intervensi dong pasti ada Pak. Nggak mungkin. Ini kan sekarang kita bukan di ruang bebas. Ini kan di ruang di mana sistem negara ini dikontrol oleh permainan power to power tadi. Power lawan power siapa kuat. Kita ini kan kekuatan rakyat mendukung perubahan, dia kalah dalam mempengaruhi MK. Dan saya dari awal udah bilang sama teman saya Jum Huridayat. Jum kalau kita percaya MK, lu datang ribuan orang ke MK, maka lu menguntungkan si MK itu. Karena dia akan dapat legitimasi bahwa rakyat sudah menonton di depan pagar MK itu. Iya kan? Benar juga kan? Iya, harusnya kita tetap di DPR. Atau dulu di bawah seluruh. Kan 2019 kita nggak mau ke MK. Betul. Kenapa? Karena kita tahu kalau MK udah pasti kalah. Begini. Hasilnya. Nggak mungkin hasilnya. Gitu Pak. Menarik ini analisanya, Bu Musa Ganda. Berarti kita menduga ada intervensi yang kuat. Sehingga Soeharto itu berbalik 180 derajat ya. Betul. Kira-kira kalau menurut Bu Musa Ganda, apakah intervensinya itu salah satunya kira-kira bisa berupa ancaman terhadap suara itu? Ya kalau di dalam politik kekuasaan Jokowi ini kan semua hal bisa dilakukan oleh dia. Karena ini kan politik menghalalkan segala cara ini kan cuma di era Jokowi. Abis misalkan Bu Koni, Rukandini datang ke acaranya Abraham Samad. Besoknya tiba-tiba dia keluar tuh informasi-informasi pribadi yang tidak pantas dikeluarkan oleh suatu rejim atau apapun kan. Dia dihancurin. Semua orang kan yang datang ke tempat Pak Abraham Samad nih. Artinya apapun bisa dilakukan rejim Jokowi. Jadi wajar aja kalau kita udah dari awal juga prediksi MK itu bakalan begini ya. Tapi alhamdulillah bahwa ada tiga hakim yang punya prinsip, dia desening opinion. Ya lumayan lah. Jadi menurut Bunsah Ganda ini seharusnya memang yang digunakan dan yang dioptimalkan itu adalah mendorong DPR ya. Lewat angket lah itu kecurangan yang masif ini bisa dibongkar ya. Ya itu kan bicara kemarin. Sekarang sih menurut saya udah tulit Pak, tulit. Nggak ada gunanya lah. Karena kita kan jangan orang lagi percaya itu. Karena kemarin aja ketika itu dibutuhkan itu tidak terjadi gitu loh Pak. Menurut Bunsah Ganda, ini menarik nih tulisan Bunsah Ganda itu Prabowo apa itu. Seperti apa, Raja Wali apa? Ya selamat kan saya bilang. Ahlan wasalan Prabowo Sang Raja Wali. Oke. Iya kan? Jadi Sang Raja Wali ya? Iya. Karena kan gini Pak, jadi problemnya ini kan kita ada dua Pak. Maksudnya saya akan terangkan tiga hal tapi maksudnya gini. Pertama ini yang saya sebut politik normatif tadi kan? Iya apa itu? Politik itu dibagi dua. Satu adalah politik kekuasaan. Oke. Di mana pertarungan power to power terjadi. Satu lagi politik normatif tadi. Politik norma-norma. Norma. Saya Pak Abraham itu. Pak Abraham itu tahun 2009-2014 ditawari jaksa agung kalau nggak salah saya. Dan Pak Abraham itu nggak mau jadi jaksa agung. Iya kan? Artinya kan Pak Abraham orang yang biasa menolak kekuasaan. Orang-orang seperti gini Pak, itu biasanya tidak tertarik pada politik kekuasaan. Dia mau bicara norma. Itu juga profesor-profesor yang sampai sekarang kemarin buat mahkamah rakyat di Yogyakarta menghasilkan resolusi kesimpulan mereka bahwa rejim ini sudah terlalu jauh menghancurkan demokrasi. Makanya perlu peradilan rakyat. Perlu peradilan rakyat. Nah maksud saya orang-orang seperti kita akan terus berjuang Pak di dunia ini. Ya kan kita memang dari mahasiswa sudah jadi aktivis. Jadi nggak perlu terlalu tersesat di jalan sesat ini kan. Santai aja kita. Santai aja. Tapi kalau politik kekuasaan ini Pak, dia tuh bertarungnya ya. Di elektoral. Di elektoral ini dia. Hidup mati di elektoral. Dia harus menang dengan menipu, mau nyogo apa, mau jadi pilek caleg harus nyogo apa segala. Dan saya sudah coba 2019 jadi caleg Golkar. Ya kan saya korban juga gitu loh. Ditipu juga? Ditipu juga sama rakyat yang butuh uang apa segala. Jadi maksudnya ini permainan lain lagi Pak. Jadi sekarang menurut saya politik elektoral ini sudah selesai ya. Kita harus tutup buku. Tutup buku ya? Tutup buku. Nah saya kan menunggu sebagai jubirnya Anies. Oke. Ya Anies Mohimin. Saya kan menunggu Anies ngasih statement. Baru saya buat tulisan yang kemarin viral itu. Nah setelah Anies menyatakan. Menerima. 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 Menerima selamat. Menerima selamat. Maka artinya perjalanan politik elektoral selesai. Kita kembali jadi oposisi. Seperti saya kan kembali jadi oposisi. Saya terangkan kepada orang-orang bahwa saya akan kembali jadi oposisi. Kenapa saya jadi oposisi? Karena pertarungan ke depan menurut saya adalah pertarungan old establishment lawan new establishment. Wah menarik. Iya kan? Old establishment ini inilah yang disebut sebagai oleh megawati neo urde baru. Kekuatan cendana plus presiden. Oke. Presiden ini old establishment. Lawannya new establishment. Jokowi, Luhut, dan lain-lain ini yang orang-orang kaya baru. Kan Luhut kan sekarang laporan kekayaan ini hampir 1 triliun kan. OKB. OKB kan Luhut ini kan. Dan lain-lain. Jaman Jokowi ini kan banyak pejabat jadi kaya raya kan. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba Bahlil apa segala ya kan mungkin entah dari mana kita nggak tahu. Kita alam kalau Pak Abramsar ketua KPK mohon diperiksa itu Pak semua. Tapi new establishment ini sama old establishment kan pasti berantem Pak di antara mereka ini. Nah saya selama ini meyakini bahwa yang paling bahaya buat bangsa Indonesia ini adalah si new establishment ini. Jokowi ini. Jokowi dan rejimnya. Karena saya dipenjara dua kali. Di old establishment zaman Suharto saya dipenjara. Di zaman Jokowi saya dipenjara. Mana yang lebih kejam? Lebih kejam zaman Jokowi ini. Karena Jokowi ini kejamnya bukan hanya soal sama saya. Dia kejam sama ulama. Dia tidak membangun bangsa ini secara prudent, secara sungguh-sungguh. Tidak berorientasi rakyat. Rakyat miskin terus di jebak pada kemiskinan-kemiskinan dan bansos. Dan lain-lain. Nah kalau old establishment ini, Suharto. Dulu, dia membangun Pak. Membangun dengan rencana yang bagus, cuman dua yang gagal. Yang itu demokrasi, kurang kebebasannya. Yang kedua, kurang keadilan sosialnya. Pada saat Suharto mau lengser, 10 tahun sebelum dia lengser, dia panggil semua orang-orang kaya kebetulan kebanyakan taipan-taipan ini. Oligarki. Oligarki ini dipanggil ke Tapos dan ke Bali itu. Di Bali itu apa namanya itu? Jimbaran. Pak Harto minta, eh kalian kasih semua kekayaan kalian itu 10 persen. Sampai 20 persen kepada kooperasi. Ingat nggak? Waktu jaman kita mahasiswa kan? Saya kan pengurus kooperasi mahasiswa di ITB dulu. Iya kan? Jadi kita senang. Kan berusaha ganti nih aktivis kooperasi juga ya? Kooperasi juga saya. Saya kooperasi, Kokesma ITB. Saya aktivis dulu. Nah kita senang dong kooperasi dapat uang nih dari Konglo-Konglo ini. Sebagai bapak angkat, anak angkat. Dapat kecuran ya? Tapi Suharto kan ditipu. Dan bahkan mereka ikut menggulingkan Suharto kalau nggak salah saya. Taipan-taipan ini. Men-sponsori jatuhnya Suharto. Nah ini kan bisa kita berharap pada all establishment ini. Kalau dia berkuasa sekarang. Ya lu terusin aja. Rencana lu dulu. Mempertahankan demokrasi jangan sampai dirusak. Seperti sekarang dirusak oleh Jokowi. Ternyata bukan oleh mereka kan. Mereka memang dulu kan tidak ada demokrasi kan gitu. Yang kedua, maksudnya sedikit, kita membuat demokrasi zaman kita reformasi. Sekarang dirusak lagi sama Jokowi. Nah mereka ini sebenarnya all establishment ini dengan pengalaman baru bisa membuat kebebasan dan demokrasi. Yang kedua, keadilan sosial. Nah Prabowo menurut saya, karena dia bukan hanya orang dari keluarga Cendana, tapi dia juga dari keluarga Subitro. Sosialis. Sosialis. Mungkin dia berpikir untuk merealisasikan janji-janji dia. Janji-janji. Ya janji-janji ideologis mereka. Nah ini yang kita berharap di dalam konteks Prabowo Old Establishment itu. Nah terus Pak, yang kedua, kita lihat sekarang kan ini geopolitik. Ini menurut saya, ini orang jangan berpikir lambat di sini. Setelah Iran menyerang Israel, itu harga minyak aja naik 4-5 persen pada hari itu aja. Dolar itu 16 ribu lebih. Impaknya semua sekarang harga bawang 80 ribu lebih per kilogram. Harga cabai, harga beras, gula, apa segala, ini pasti dunia nggak terkendali, Indonesia nggak terkendali. Kendali ekonominya. Belum lagi Amerika sudah memutuskan mengirim 1.500 triliun uang, artinya sama dengan jumlah pajak kita semua di total ini, 1.500 triliun, bahkan lebih itu, dibagi ke tiga wilayah perang. Ke Ukraina untuk perang di Eropa, ke Israel untuk perang di Timur Tengah, ke Taiwan untuk perang di Asia Pasifik. Uang ini sebentar lagi cair dan itu alat perang semua masuk untuk perang. Bapak bisa bayangkan ke depan, tahun-tahun ke depan, kalau perang dunia ketiga ini, ketegangannya aja pun, jangan sampai perang, ketegangannya pasti sampai kemari. Pertama tadi kita lihat harga-harga, ekonomi hancur. Kedua, Prabowo bingung harus ikut Cina meneruskan Jokowi atau ikut Jepang dan Amerika yang buat poros Amerika-Jepang-Filipin udah buat poros sekarang ngelawan Cina. Di mana Prabowo berhadapan? Ini kan buat dia pusing pasti. Ini yang kedua, Pak. Penting bangsa ini cepat bersatu menurut saya. Kalau misalkan kekuatan internasional ini udah hancuran-hancuran, Pak. Maksudnya perangnya ini terjadi. Yang ketiga, saya kan mengamati juga, Pak. Perkembangan terakhir Prabowo, saya kan intip-intip terus. Sebenarnya Prabowo ini bonekanya Jokowi nggak sih? Kalau menurut bangsa ganda. Nah itu, maka saya tadi masuk, akhirnya masuk pada teori old establishment dan new establishment tadi. Ketika saya melihat foto-foto, video-video, lengkap, kunjungan Prabowo ke Cina, habis itu dia ke Jepang, terus ke Malaysia, dan saya diinformasikan bahwa dia juga diundang oleh Biden ke Amerika dan lain-lain. Pertama begini, ketika masih ada presiden Republik Indonesia yang sah, namanya Jokowi Dondo, dia di bypass oleh negara-negara tadi, mengundang langsung Prabowo sebagai elektrik presiden, elektrik presiden, maka secara teori kekuasaan, ini udah nggak ada gunanya nih. Jadi Jokowi sudah jadi bebek lumpuh? Bebek lumpuh. Jadi kalau Pak Abraham misalkan ketua KPK, Bapak punya wakil. Saya diganti? Bukan, wakilnya ini terus yang dipanggil ke istana. Bapak misalkan nggak pernah dipanggil, artinya kan pelecehan terhadap Bapak. Kan kira-kira gitu. Ini kan Jokowi sudah dilecehkan oleh dunia internasional. Karena bukan presiden resmi yang dipanggil, tapi elektrik presiden. Itu satu. Yang kedua, saya lihat Prabowo diundang di sana sebagai jenderal, yang dihormati. Saya lihat, putuh-putuhnya saya lihat ininya. Wah artinya dia bukan anak buah Jokowi dong. Dia betul-betul, betul-betul dia memang presiden yang, real presiden yang dihormatin di sana, bukan Jokowi lagi. Yang ketiga, awalnya saya curiga dia ini, boneka dari Jokowi. Boneka Cina. Oh boneka. Bukan boneka Jokowi saja, boneka Cina. Tapi, ternyata habis dari Cina, dia ke Jepang. Ketemu Perdana Menteri Jepang. Yang buat Cina juga sakit hati tentunya. Iya kan? Karena dalam teori Cina kan lu jangan habis dari gua ke Jepang dong. Jepang kan musuh gua. Musuh ideologis. Musuh ideologis sama Cina ini. Perang terus dari dulu kan. Nah artinya Prabowo kan tetap memainkan diplomatik bebas aktif. Artinya dia independen, so far sampai saat ini. Saya lihat. Nah artinya, menurut saya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, old establishment ini, akan menjadi kekuatan yang sesungguhnya di Republik ini. Dan disitulah nanti mungkin Jokowi, Luhut Panjaitan, apa segala itu, akan menjadi orang-orang yang kehilangan kekuasaan. Kehilangan pengaruh. Nah buat saya, Alhamdulillah dong. Karena yang nangkap saya kan new establishment ini. Yang menjarakan saya, menjarakan Nabi Prijik, bahkan Jumhur, apa segala. Kan gitu. Itu Jokowi Rejim. Jokowi Rejim dong. Ya kan? Kan si Menteri Pertahanan gak pernah ini. Jadi buat saya sih, ini udah, mungkin jalan Allah ya. Buat saya kan kembali, kalau kita udah nganalisa capek, apa segala. Mungkin jalan Allah, satu mungkin dia sering namanya 08, ya kan? Allah ngasih dia presiden ke-8. Yang kedua, doa-doa ulama, istima ulama, pada tahun 2019. Ya kan? Mungkin kejadiannya tidak di 2019. Tapi doa itu kan gak habis. Iya, iya, iya. Doa kita kepada Allah itu memang ada hilangnya kan? Mungkin doa itu baru dikabulkan. Sekarang. Sekarang, 5 tahun kemudian. Ada apa, gak tahu kan misteri. Tapi saya pikir kan gak mungkin doa itu hilang. Kan semua orang berdoa dulu di Sentul itu. Ulama-ulama. Waktu 2019. Ustaz Abdul Somad juga dulu berdoa. Semua. Semua. Itu kan. Saya gak, bukan ulama. Saya kan orang intelektual sekuler kan. Jadi saya lihat itu ulama-ulama doa dulu di Sentul. Iya. Bunsa Ganda ini bukan intelektual sekuler, intelektual kanan. Iya, iya. Bukan. Maksudnya kita kan, gini, gini. Orang di Indonesia ini, Pak Abraham, kan gini. Saya itu kan paling jauh itu kan membaca. Kan tulisan para ulama. Iya. Bukan membaca dari langsung sumber Quran dan hadis. Iya. Jadi orang kayak saya gak bisa mengatakan kolo. Gitu kan. Kayak firman. Atau kolo Rasulullah. Gak sanggup saya, Pak. Gak ada ilmunya. Tapi bukan saya. Berendai nih. Iya bukan. Oke lanjut. Lanjut. Ya itu Pak. Jadi artinya kenapa saya menulis itu. Saya berharap pada bangsa Indonesia ini untuk satu melihat bahwa Prabowo ini memang dia itu punya kepantasan jadi presiden yang harus kita akuin. Iya kan. Dia itu Raja Wali menurut saya. Iya kan. Bukan naga. Bukan naga ya. Raja Wali dia ya. Raja Wali. Karena di Indonesia ini kan pengaruh naga Raja Wali. Kadang-kadang orang bilang ada onta juga. Kan gitu. Kalau yang negatif-negatif bilang onta. Tapi waktu 2016 saya kan mengecam. Boleh dilihat itu saya mengecam adanya simbolisasi naga di dalam hari ulang tahun DKI Jakarta. Oke. Bukan Garuda. Bukan Raja Wali. Naga. Nah Prabowo menurut saya adalah Raja Wali. Bukan naga. Bukan naga. Dia Raja Wali. Yang kedua. Dia ini kan tidak gampang diatur-atur oleh orang-orang yang mengklaim bahwa dia itu dimenangkan oleh orang-orang tersebut. Baik Jokowi maupun partai-partai. Karena apa? Karena dia sudah dicuri kemenangan dia di tahun 2019. Itu bukan pengakuan kita. Pengakuan Hasto. Sekjen pemenang. Hasto sendiri udah ngomong bahwa 2019 curang dilakukan oleh kepala desa dan jaksa-jaksa. Kalau 2024 kepala desa dan polisi-polisi kata Hasto jadi bukan saya ngomong nanti saya ditangkap pula kan. Tangkap aja Hastonya kalau nggak percaya. Ya nggak? Nah jadi artinya Prabowo ini secara moral. Ada dua. Moral itu kalau kita ambil moral secara normatif demokrasi kita bilang dia ini bagian dari kemenangan cacat moral. Karena pemilunya tidak tidak bermoral nih. Tapi kalau kita ambil sisi pandang lain bahwa dia sudah dicuri kemenangan dia di 2019 maka dia tidak punya cacat moral itu. Dia bilang Jadi clear. Jadi bersih. Give me back. Oke. Ya kan? My ini winner. Winner. Ya kan? Masa ini? Saya udah menang dulu dicuri. Misalnya kayak gitu. Itu Pak. Jadi saya menurut saya sih itu jadi kita Prabowo ini ya harus diakuin sebagai presiden. Tapi kan dalam tulisan saya saya nggak ngakuin Gibran. Karena Gibran di dalam logik saya kan tetap sebagai bagian dari cacat moral biar MK biar Anies ngakuin Gibran saya nggak ngakuin. Ya kan? Konsekuensinya apa Pak? Konsekuensinya kita sebagai orang yang tadi saya bilang politik moral ini Pak. Politik normatif moral ini tetap di luar. Makanya saya bilang saya ini akan membangun oposisi konstruktif. Oposisi konstruktif ini kita mengakui Prabowo supaya cepat dia menggantikan Jokowi karena kalau nggak Pak ini Jokowi bisa ganti Panglima ganti Kapolri ganti ini. Kalau udah ini elected presiden ini nggak boleh lagi dia. Dia nggak boleh dalam lima bulan ini Jokowi masih cawe-cawe mau ganti-ganti pejabat negara nggak boleh. Nunggu nih. SBA juga dulu gitu setahu saya. SBA itu waktu Jokowi ada dia nggak mau ganti Panglima TNI ganti Kapolri apa nggak boleh. Ini ditunggu nih. Termasuk ganti-ganti wali kota apa masukin anaknya menantunya aspri sesprinya ibu Jokowi apa mau jadi wali kota Bogor apa. Itu nggak boleh lagi nunggu si ini nunggu Raja Wali ini nunggu Prabowo. Dia harus hormat. Nah tapi kalau kita bilang ini jelek ini jelek nanti dia tetap berkuasa. Makanya saya bilang jangan ini udah ini rakyat harus akuin ini kedua kita yang sakit hati dengan pemilu dengan demokrasi kita bangun oposisi. Jangan cuma mau berpolitik pada saat pemilu dong. kalau percaya sama kita sama saya sama Pak Abram Samad kita berpolitik untuk kemasalahan umat ini terus. Bukan elektoral ya. Bukan elektoral saja. Elektoral oke kita dukung yang sama idenya perubahan kayak saya perubahan tapi setelah elektoral ya kita kontrol dong pemerintahan baru ini. Menarik nih jalan pemikiran yang konstruktif dari Bung Sahaganda. Bung Sahaganda saya sedikit menyimpulkan bahwa kelihatannya Bung Sahaganda mencoba ingin mengatakan bahwa Prabowo ini orang yang luar biasa ya dibandingkan dengan paslon-paslon yang ada sekarang baik Anies Cak Imin maupun Ganjar Mahfud kenapa luar biasa yang saya simpulkan dulu ketika Prabowo dikalahkan itu dia tidak langsung memberi ucapan mengakui kemenangan lawannya karena dia menganggap pada saat itu lawannya melawan kecurangan sampai detik terakhir dia tidak pernah mengakui dan itu memperlihatkan sifat kesatria Prabowo ya dibandingkan dengan misalnya Anies yang tadi Bung Sahaganda bilang ini Anies sekarang sudah mengakui Prabowo zaman dulu Prabowo kan tidak pernah melakukan itu kira-kira bagaimana menurut Bung Sahaganda perbedaan ini perbedaan ini gini Pak pertama kan Prabowo itu dulu memang kekuatan itu ada pada dirinya sendiri tidak berbagi kan kalau Anies bukan Anies berbagi dengan partai jadi ketika partai-partai pendukungnya itu lumpuh ya ketika misalkan Nasdem dan PKS duluan nih PKB belakangan Nasdem dan PKS mengakui pemilu itu sah itu sebulan lalu ya kalau gak salah saya Anies kan kehilangan pijakan dong kalau Prabowo gak partainya sendiri gitu loh dia besar karena partainya waktu itu kemudian partai-partai pendukung dia waktu itu juga masih solid solid gitu kan nah ini kan partai gak solid jadi saya pikir Anies itu masuk pada politik realitas dimana dia partainya udah hilang jadi dia gak ada gunanya juga misalkan bilang gak ngaku gitu bukankah itu sinyal untuk supaya dia kompromi untuk direkut jadi menteri saya pikir Anies sih udah beyond itu juga Anies maksudnya gini Pak Anies itu kan sama kayak kita aktivis jalanan juga dulu jaman masiswanya jadi saya pikir orang-orang kayak kita ini ya melihat kekuasaan itu kan sebagai amanah dari Allah kebanyakan kalau jaman-jaman Jokowi ini kan melihat kekuasaan itu kan untuk cari uang ya untuk ada supir angkot bisa kaya raya misalnya kayak gitu ya kan gara-gara jadi di menteri apa kayak gitu-gitu loh Pak kan gak tahu siapa katanya sih ada supir angkot gitu ada siapa maksudnya di era Jokowi ini kekuasaan uang-uang kekuasaan gitu loh Pak orang dinyabuhkan ya uangnya ya karena itulah politik itu kalau mau jadi kaya kalau harus kekuasaan nah kita enggak kita itu kalau melihat kekuasaan itu adalah amanah bahaya kalau kita dikasih kekuasaan itu maka kita termasuk tiga golongan yang akan masuk neraka ya kan paling cepat kalau gak melakukannya ya itu satu orang berilmu ya kan kedua orang yang diberikan apa satu kedua ulama tadi kedua orang berilmu ketiga orang yang berkuasa atau orang berharta orang berilmu sama orang yang berkuasa nah kalau Bapak sebagai ketua KPK kan Bapak kan takut kan sama Allah kan takut kenapa kalau Pak Abraham menyalahgunakan untuk kepentingan memperkaya diri ya kan kayak Firly kan ditangkap sekarang penjara misalnya kayak gitu ya kan memperkaya diri kan belum di penjara baru kita minta untuk jadi penjara saya kan membayangkan Pak Abraham sebagai aktifis di masa mudanya jadi ketua KPK kan takut bukan maksudnya gue ketua KPK enggak kan takut kan takut di mata Allah kenapa karena itu amanah nah kita itu orang begitu Pak jadi Anies itu orang begitu Anies itu menurut saya tidak mencari-cari jabatan enggak lah bukan karena dia mau cari jabatan ya enggak 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 saya tahu bahwa Anies itu dia mengalami apa namanya kehilangan pijakan ketika partai yang dukung itu sudah melarikan diri ya maksudnya mundur lah teratur gitu oke Bung Saganda tadi Anda mengandekan posisi Prabowo dengan pemerintahan Jokowi ya tentang kekuatannya kekuasannya bagaimana dengan Gibran menurut Bung Saganda apakah nanti Gibran ini sama sekali tidak bisa cawe-cawe jauh ke depan dengan Prabowo ataukah bisa jadi Gibran melakukan langkah-langkah yang menurut teman saya bisa diterjemahkan sebagai matahari kembar kalau Prabowo mati ini Pak meninggal bahasa Indonesia nya meninggal tapi jangan lah bukan bukan maksud saya itu banyak orang analisa kan gitu kan meninggal karena umur usia karena umur apa segala itu kan di luar kemampuan kita analisis Pak itu yang saya bilang itu beyond our capacity to analyze kita ini kan itu yang urusan itu Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau Prabowo itu sehat atau seperti sekarang aja jangankan Gibran Pak Jokowi aja udah gak ada apa-apanya di mata Prabowo ini menurut saya dalam analisa kekuasan tadi jadi betul-betul Jokowi ini sekarang sudah mulai bebek lumpuh Bapak lihat ini Kapolri Kapolri Pak Sigit itu pada acara buka bersama di tempatnya Dasko ini saya baca koran dia datang disitu sebagai penyambut tamu penyambut Prabowo maksudnya dia sebagai penyambut Kapolri nya lebih loyal kan kepada sih Prabowo kan kita lihat dia penyambut penyambut Prabowo datang ke tempat Dasko itu Panglima TNI sebagai orang Kopassus saya yakin korannya pasti lebih loyal kepada Prabowo karena Prabowo itu legendaris di Kopassus jadi ini gak mungkin Pak gak mungkin matahari kembar gak mungkin matahari kembar karena ini tapi sebelum dia diundang ke Cina dan Jepang kemarin itu mungkin ada keraguan tapi setelah itu saya lihat gak mungkin lah Pak ini teori power struggle itu kan disitu Pak kalau udah totopnya dunia itu mengakui mengakui Prabowo bukan mengakui Jokowi ya udah selesai Jokowi tapi kan kita khawatir karena ada aturan ada undang-undang itu yang sudah disahkan secepat mungkin yang membagi tugas ya bahwa Wakil Presiden diberi tugas mengurusi Jabodetabek itu kan bukankah itu memberi ruang sebesar-besarnya kepada Wakil Presiden yang selama ini tidak pernah ada aturan-aturan seperti itu tapi kan maksudnya gini Pak sistem kita kan presidensial presidensial ini kan sudah jelas yang berkuasa Presiden makrum amin aja yang dia itu tokoh besar mantan ketua Majelis Ulama tidak punya kewenangan kewenangan apapun de facto kan gak punya Yusuf Kala dulu juga sama sekadang dibagi kadang gak dibagi baik jaman SBY maupun jaman Jokowi padahal Yusuf Kala jauh lebih hebat daripada Gibran iya kan jadi maksudnya itu sebenarnya contoh-contoh Wakil Presiden itu berguna gak bergunanya Wakil Presiden di era presidensial itu tergantung presidennya karena presiden ini kan sebenarnya seperti raja tapi diatur oleh undang-undang kan gitu kan kan gitu kalau raja kan gak diatur undang-undang dia sendiri kan gitu dia mewakili Tuhan di muka bumi kan raja itu kan kalau presiden kan seperti raja tapi dia diatur undang-undang jadi sebenarnya presiden ini gak mungkin lah Gibran itu bisa bisa apapun gitu loh Pak yang itu pertama kedua Gibran ini siapa Pak kemampuan intelektualnya iya dong nanti dia ketemu menteri misalkan menterinya misalkan nanti Hatta Rajasa misalkan Erlangga Hartarto misalkan atau siapalah misalkan yang orang-orang ini Sapri Samsudin Glenika Huripan orang-orang top orang-orang pintar lah pintar top apa segala misalkan gitu kan tiba-tiba menghadap Gibran ya kan gak mungkin Pak kalau sekarang karena masih ada bapaknya besok gak mungkin dia gak mau menghadap Bapak ingat gak zaman Wakil Presiden Budiono itu semenjak dia kena kasus dianggap terlibat Bank Senturi itu menteri-menteri yang diundang gak pernah mau datang sekarang besok menteri-menteri diundang wamen gak mau datang mau apa padahal Budiono profesor lagi artinya kan strukturnya aja artinya strukturnya wakil ini tidak bisa mecat si menteri Pak makanya menteri itu nanti gak akan menganggap lah Pak gak yakin apalagi Prabowo itu kalau bayangan saya ini dengan tantangan global yang saya sebut tadi ya kemudian ekonomi Indonesia Murad Marit sekarang dolar mungkin sampai 17-18 ribu ke depan ya kan bagaimana cara dia menyelesaikan ini dengan menteri-menteri kelas supir angkor gak akan mungkin Pak gak akan mungkin itu makin udah dunia ini hancur gak akan mungkin lah saya pikir dia ini orang yang lahir dari old establishment yang ngerti tentang yang disebut sebagai merit system yang disebut sebagai pentingnya kualitas yang disebut sebagai teknokrasi yang disebut sebagai ideologi ideologi pembangunan maksud saya gak mungkin dia melakukan itu Pak menurut saya jadi saya pikir problem terbesar Prabowo ke depan adalah kepungan daripada kaum oligarki komorbidnya si Jokowi ini kebiasaan-kebiasaan Jokowi ini politik uang apa segala ini dalam permainan jabatan kan kalau kita lihat indeks persepsi korupsi ini kan mungkin sekarang udah hancur lagi Pak kalau sekarang 35 mungkin sekarang udah 30 kan gara-gara korupsi yang terbongkar timah 271 triliun kemudian lain-lain semua kebongkar nih jaman Jokowi ini kita belum tahu nih korupsi-korupsi lain nih oke nah jadi saya pikir itu kan apa namanya tantangan ini tantangan yang sangat besar yang gak mungkin Prabowo ini bisa nyelesaikan dengan cara-cara model Jokowi nah kita sebagai rakyat harus masuk dalam civil society yang kuat terus menekan Pak menekan agar apa agar Prabowo ini jangan diganggu oligarki itu jangan diganggu ya itu yang saya salah satu yang saya imajinasikan jadi menurut Bunsaganda rakyat ini harusnya bisa memberikan perlindungan kepada Prabowo supaya Prabowo tidak direcokin oleh oligarki kira-kira seperti itu ya itulah yang saya sebut sebagai oposisi konstruktif itu Pak supaya dari kekuatan rakyat ini misalkan gini misalkan kalau ada kasus kayak Luhut itu dengan Haris Patia dan Haris Hajar dan Patia misalkan nah kita akan seperti itu juga kalau Luhut misalkan dituduh mereka punya bisnis tambang di tambang emas di Papua sampai Luhut mengadukan dan ini ya kan nah kita cari begitu Pak sebanyak mungkin nih LSM-LSM apa segala kita cari ini konglok-konglok oligarki yang yang mau ngerusak negara ini ya kita expose terus itulah oposisi konstruktif Pak membangun konsep-konsep bagaimana menciptakan keadilan sosial yang versinya welfare state dan lain-lain ini yang mungkin menurut saya penting dilakukan setelah kita tadi mengatakan yaudah dia presidennya gitu oke jadi Bung Saganda ingin katakan bahwa tidak usah khawatir akan terjadi matahari kembar antara Prabowo dengan Gibran ya sekarang pun udah enggak Pak oh sudah enggak sudah ditinggalkan yakin saya enggak karena apa karena itu kan hukum hukum kekuasaan oke kalau misalkan Firly kemarin misalkan di tempat Bapak ini dulu dijadikan tersangka maka orang kan enggak akan mungkin mendatangin dia hukum kekuasaan kayak gitu Pak kekuasaan tuh kalau sekarang udah ngorang ada tahu elektrik presidennya Prabowo orang akan ke Prabowo ngapain dia ke Jokowi orang ke Jokowi buat acara buka bersama menteri-menteri kemarin enggak ada yang datang kan paling datang 3-5 orang yang lain pada enggak mau datang saya pikir itu hukum aja bukan karena kita ini enggak itu hukum kekuasaan SBY kayak siapa ketika udah ada elektrik presiden pasti orang ninggalin dia orang akan baik sama dia kalau dia punya konsep yang belum tersisa kan dikerjain tapi kalau misalkan konsepnya gak jelas misalkan kayak IKN IKN Bapak bayangkan abang iparnya Prabowo Subianto sendiri sudah mengasihkan statement IKN tidak perlu dilanjutkan Sudrajat Jiwando ekonom yang salah satu ekonom terhebat di Indonesia sampai saat ini udah ekonom tua Bapak lihat kan wawancaranya dengan sebuah dia bilang IKN gak perlu dilanjutkan itu sinyal makanya menurut saya wakil menteri luar negeri Cina bulat balik datang ke Indonesia baru-baru ini terus Tony Blair juga datang ke Indonesia sekarang lebih percaya siapa kita Sudrajat Jiwando atau Jokowi kalau saya lebih percaya Sudrajat Jiwando bahwa IKN gak akan jadi nantinya jadi Bung Saganda ingin katakan bahwa Bung Saganda tidak yakin bahwa Prabowo meneruskan IKN gak yakin karena apa karena secara keuangan kita hancuran-hancuran Prabowo sendiri Sudrajat Jiwando itu komit pada pengentasan kemiskinan yang 450 triliun makan gratis itu uangnya dari mana kita mau dari mana sekarang satu-satunya jalan ini adalah menaikkan pajak orang kaya pajak wealth tax bagaimana menaikkan ini orang kaya sekarang lebih kuat daripada negara ini tantangan buat Prabowo dia berjanji di berbagai pihak bahwa dia itu akan menaikkan tax ratio pajak terhadap GDP sampai 15% 14-15% sekarang kan di bawah 10% mau seperti negara-negara Amerika Eropa apa segala berani gak dia majakin itu satu-satunya jalan buat Prabowo adalah sekarang orang-orang kaya dipajakin oligarki terutama orang-orang kaya yang dapat uang kekayaannya secara misterius kenapa misalkan ada orang kaya baru satu atau dua priode jadi menteri zaman Jokowi laporan keuangannya itu bisa hampir satu terliun itu kan harus diselidikin siapapun dia diselidikin semua orang kaya ini dari mana kekayaannya apakah dari ilegal sawit ilegal mining transaksi ekspor ilegal kemarin itu nikel sampai 5,2 juta ton tambang timah yang 271 terliun ini cari semua uangnya kemana nah Prabowo harus merampas semua uang-uang itu dia harus berani kalau enggak enggak ada duit dalam zaman ekonomi susah ini jadi konsepnya jelas ya kalau menurut Buung Saganda bahwa Prabowo ini pasti akan bisa menjalankan pemerintahan ini secara luar biasa ya tidak terpengaruh lagi dengan kekuasaan Jokowi ya maksudnya gini dia tidak ada urusan lagi dengan Jokowi tapi dia bisa terganggu dengan rayuan-rayuan oligarki karena dia ini kan bagian dari establishment lama oke tugas kita sebagai rakyat adalah mengimbangi agar dia tetap pada janji-janjinya dia harus dia kembali kepada buku sakralnya dia buku sakral dia itu yang disebut sebagai Indonesia paradoks itu harus kembali ke situ ya kan karena itu buku sakral Prabowo setahu saya namanya Indonesia paradoks dia kembali ke situ bagaimana dia supaya kembali ke situ maka rakyat harus mengatakan inilah buku kamu itu kamu harus kembali ke situ jangan mau dirayu tapi kalau power pak udahlah mau powernya Luhut powernya Jokowi power partai-partai itu udah gak dianggap karena dia itu sudah dengan si Jinping dengan Perdana Menteri Jepang dengan Joe Biden ya orang ini siapa Luhut Erlangga apa segala gak ada kan siapa mereka gak ada jadi sebenarnya yang paling penting adalah Prabowo dia menuntaskan misinya dan rakyat mengawal itu jadi apapun yang terjadi kita harus bisa move on dan yang terpenting bahwa kita petik hikmahnya ya kejadian di MK kemarin ya bahwa memang MK ini masih perlu diperbaiki ya ini begini pak ini memang soal demokrasi ini ya saya kan di penjara pak kemarin itu buat play doy namanya selamatkan demokrasi dan dulu Gun Saganda bukan maksudnya gini artinya demokrasi ini penting Gun Saganda ini kan pernah dipenjara oleh rejim Soeharto pernah dipenjara oleh rejim Jokowi mana yang lebih kejam ini kalau dulu berkali-kali saya katakan lebih kejam rejim Jokowi pak karena Jokowi ini menghancurkan demokrasi yang kita bangun dia dari gorong-gorong datang kita menumbangkan Soeharto gitu loh pak kita kan ikut menumbangkan Soeharto di penjara zaman dulu dipecat saya dari teknologi Bandung apa segala gitu kan itu kan di penjara dipecat apa segala berhasil nih demokrasi dapat kita tahun 98 dihancurkan sama Jokowi salah satunya ini adalah MK ini harusnya instrumen kemarin MK ini bisa ya kan mungkin ya Pak Abram lebih tahu soal hukum ya artinya bagaimana caranya itu MK ini punya kelengkapan kemarin harusnya untuk mendapatkan TSM ya kan apa kecurangan TSM 14 hari kerja saya gak tahu kapasitasnya Pak kalau misalkan 14 hari kerja tapi dia punya seribu orang ahli legal untuk membantu misalnya kemarin di BNegara bisa jadi dia berhasil membongkar TSM itu dalam 14 hari dalam 14 hari tapi kan dengan MK yang pas-pasan ya kan waktunya pas-pasan tenaganya pas-pasan ya itulah yang berhasil kemarin 3 orang di sending opinion ya itu maksimumnya jadi catatan kita bahwa ini ada permasalahan soal demokrasi soal politik negara masih makanya kita lihat gini Pak jadi kaca spion kita itu sekarang kampus kita lihat mahkamah rakyat yang dilakukan oleh profesor-profesor panggilan rakyat kemarin yang digagas enggak udah terjadi Pak kemarin di 3 hari lalu saya baca di media itu bagus ini mereka bagus kesimpulan-kesimpulan mereka itu jadi itu aja buat kita sebagai bangsa ya kita memang harus tetap berjuang nah persoalannya kan banyak orang yang reaksioner Pak istilah saya reaksioner ini yang dia menempatkan perjuangan itu cuma pada satu momentum elektoral padahal kita ini kan maunya perjuangan sumur hidup ya kan jadi kita lanjut gitu loh Pak saya udah bilang saya akan jadi oposisi ya kan bukan saya enggak ditawari jaman Jokowi juga saya ditawari oposisi konstruktif ya iya Jokowi saya ditawari jubir presiden 2017 oleh orang super powerful 2018 saya ditelepon teman kuliah saya Pramono Anong Medseskap kan lu masuk Istana dong eh salon 1 gue kasih saya tolak kan karena saya enggak merasa kompatibel dengan kekuasaan Jokowi ini juga saya nolak Pak kalau ditawarin enggak ada gitu loh nah ini yang paling penting kenapa Anda nolak ini sekarang bukan Jokowi Pramono maksudnya gini Pak cara kita menolong orang itu dari mana Pak menolong bangsa ini dari mana kan tinggal di situ aja kita kan bukan orang mau cari jabatan gitu nah saya ini lebih senang di luar karena saya memang dari dulu ini punya tapi bukankah tadi Bung Saganda bilang kita harus tolong Pak Prabowo ya makanya kita ini saya saya kan karena mengukur diri saya lebih jago dari luar dengan konsep-konsep daripada di dalam daripada di dalam dan gerakan-gerakan gitu loh Pak ya kan daripada di dalam mati ya kan artinya saya enggak bisa berkarya enggak bisa ini 2009 Pak saya itu dipanggil khusus oleh ketua tim pemenangannya SBY namanya Hatta Rajasa dia bilang kan lu isi mau apa kan disini kertas ini sama teman-teman lu gue bilang gini bang saya mau jadi oposisi dia bilang gila dia bilang iya karena saya di luar lebih gampang ini memberikan masukan sebagai oposisi konstruktif kalau abang mau bantu bantu akhirnya dia bantu saya kan untuk mengembangkan sabang moro ke sirkel nah itu yang saya sebut sebagai oposisi konstruktif kita ngakuin presidennya tapi kita kritisi kalau Jokowi 10 tahun saya tidak ngakui presidennya Pak gitu loh Pak Pranus tau ini saya 10 tahun nih orang lain enggak ada selama saya jarang lah jarang selama saya ngelawan Jokowi ini jadi Bun Sagani ini tetap-tap melawan Jokowi 10 tahun 10 tahun saya mau tuntaskan sampai 10 tahun Pak enggak ada gitu sampai masuk penjara pun masuk penjara pun enggak peduli nah kalau saya pokoknya enggak enggak merasa ini presiden yang pantas enggak punya politik dia enggak punya kaderisasi politik entah dari mana bisa jadi presiden tidak punya andil di reformasi enggak punya andil reformasi dia main metalika pada saat kita dipenjara dipecat dari kampus tapi kalau Prabowo menurut saya beda dong jelas ya kalau rakyat Indonesia bilang oh Prabowo lu sama aja jangan gitu lah ini kan kita ini kan harus pakai akal sehat objektif objektif ini Prabowo ini lu dukung 2014 lu dukung 2019 artinya kan kita percaya bahwa dia itu sambadi gitu loh bahwa kita kecewa di 2019 dia ninggalin kita ninggalin saya itu kan wajar kecewa tapi kecewa itu beda dengan bahwa yang tadi itu enggak pantas gitu loh yang Jokowi ini enggak pantas gitu loh masa mau disamain sama Prabowo enggak lah Prabowo udah lah dia presiden dia Raja Wali dia memang punya kapasitas besar apakah dia membawa bangsa Indonesia ke arah kemasyaratan atau dia menjadi kejahatan baru itulah rakyat itu perlu tetap melakukan kontrol sosial dalam yang disebut civil society itu Pak kadang-kadang orang Indonesia enggak ngerti kalau kita jelasin konsep civil society social movement new social movement ahlam wassalam ahlam wassalam buat Prabowo Prabowo Sang Raja Wali bukan naga jadi Prabowo ini Sang Raja Wali ya bukan naga bukan naga ya itu aja jadi harapan saya kepada teman-teman saya yang dukung 01 selama ini ya saya sendiri dan 03 ya saya enggak tahu Pak saya enggak peduli dengan 03 ya kan karena saya itu enggak merasa mereka itu orang baik karena mereka nangkap saya juga dulu ikut bertanggung jawab pada kejahatan Jokowi 10 tahun ini buktinya ngakuin kan saya 01 teman-teman 01 tulisan saya ini diapresiasi oleh Anies Anies ngasih jempol ngasih senyuman dengan tulisan saya kemarin jadi ini elektoral selesailah kalau kalian mau berjuang bersama saya kita jadi oposisi konstruktif jangan pikir perjuangan selesai dengan buka oposisi destruktif bukan kalau saya sama Jokowi udah lah pokoknya oposium muridop destruktif pun jadi gitu loh nah ini konstruktif kita bantu pemerintahan Prabowo Subianto ini dengan cara oposisi dan saya yakin kita tidak akan diperlakukan seperti Jokowi menangkap-nangkap ulama dan lain-lain saya yakin karena saya tahu saya sudah sadap kemarin beberapa pembicaraan Prabowo dengan pejabat lah pejabat jeneral lah apa gitu bahwa dia memerintahkan itu tidak boleh ada pemukulan tidak ada boleh penangkapan tidak ada boleh ini terhadap orang-orang demonstran itu jadi saya pikir Prabowo pasti akan menjaga demokrasi ya minimal demokrasi dalam pengertian kita melakukan kritik terhadap dia di dalam sistem kekuasannya gitu loh saya yakin itu oke Bung Saganda terima kasih informasi dan pencerahnya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Saganda ini didengarkan oleh semua orang amin agar supaya semua orang move on kembali amin dan menemukan kebenaran yang ada di depan amin sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati